Salam Jua Jua Semoga kita semua sehat Tidak kekurangan satu apapun Dan masih bisa bersyukur Dalam kalan apapun Amin Hai good morning Apa kabar kalian semua pemirsa Nah pagi ini pemirsa kita mau buat aktiviti pagi Di rumah baru pemirsa Apa agaknya aktiviti pagi yang kita buat ini Jom kita tengok Barang-barang yang kita beli pun Sampai sekarang masih posisinya begini saja Tak di ini Tak di buka Buka lagi Baru mau dibuat Tres pemirsa tiap kali balik kampung Mesti macam ini Kenapa? Karena kita tak kontrol sangat diorang So diorang nak apapun Diorang boleh tak beli kan Soba inilah jadinya Ini semua pemirsa isi-isi barang yang kita beli semuanya Hari itu ada saudara saya datang melawat Setelah itu dia nampak barang-barang saya ini semua Jadi katanya Saya itu tuh gak pantas lagi pakai barang-barangan seperti ini katanya Saya bilang kenapa? Iyalah rumahmu kan udah mewah Pakailah Perkakas yang mewah-mewah Saya membeli apa pun pemirsa Tak harus mewah Janji saya selesa memakainya saya beli Seorang kata Ini rumahnya udah begini Harus begini Saya sanggup beli Saya rasa selesa saya beli Tak berpat Berpatokan kepada Harga lah saya bilang Nampak mewah Kalau saya rasa cantik ya saya beli Ya kan? Lagipun untuk perkakas makan nih Kenapa harus bermewah-mewah sangat? Nanti pecahan bikin anak saya Ini pening kepala otak Betul tak? Ini gelas yang kita beli Nanti kan Ini semua kenapa saya buka Sebabnya mau dipakai ya Ini apa? Bisa aja Ini sampah barang-barang baru yang kita beli Pemirsa belum dibakar Udah kena hujan Disini bakar sampah itu bebas Ini tenda biru ini Tempat orang membuang air ke jual Kutur ya Apa mau buat? Ini kurang orang marikan di depan Oh Oke pemirsa So hari ini kita buat apa enggak? Coba gak macam ini tinggi Ini kita mau buat Tempat pengering kain Sementara Karena semalam saya sudah basuh kain So pagi ini mau dikeringkan cepat-cepat Hah? Ketingkap darling Sementara saja Sementara ya Nanti kan beli So kita keringkan kain seperti ini saja dulu Macam ini sayang? Kamu tarik kesini Lepas itu tarik kesini Saya bang buat double Double? Oh Biar dia kuat Jadi ini Untuk keringkan kain kita buat daripada tali Semalam sudah dibeli Oh sampai gak? Tolonglah Semalam sudah dibeli suami saya Ini pun kita baru buat aktiviti hari ini pemirsa Sebab baru Saya Anak saya semua baru sembuh Singam pun Sudah oke lah Tapi tak 100% sembuh ya saya Macam-macam sakit mari Macam-macam sakit mari So hari ini kita mau bersih-bersih Pasang ini Itulah aktiviti kita pagi ini pemirsa Nah ini sementara suami saya tengah buat pengering kain Saya nak ambil kain yang sudah kita cuci semalam ya Jadi ini besi sebab Kita Ini kenapa Macam ini Apa? Ini besi Itu mau tambah lagi tinggi kalau tambah Oh Bahaya juga inilah Anak main nanti kalau Jom kita tengok samping-samping ini Adik saya sudah buat longkang kecil-kecil ini Untuk aliran air So air yang Inilah pemirsa Katanya kolam yang bocor itu Nampak tak? Hmm Itu nampak tak air keluar Ini pun ada juga ini Ini semalam suami saya kata nak potong ini pokok pinang Tak ada orang Tak ada orang? Bunyi sudah kita punya elektrik Tik-tik-tik Oh Ini ha nampak tak? Mesti ada genangan air ini Tengok Sebab air ini selalu Kerumah kan? Apa? Tanah yang sudah kita timbun itu Dia Berkurang Itu pipe ini Bila orang pijak pecah Problem pula nanti ini Mau ditambah lagi tanah lah Mau beli satu lori lagi Macam itu pipe ini Air setil ada juga Tak tahu yang mana satu Bucur ini Keluar air Biasa buat macam ini tempat keringkan kain pemirsa Semut nanti jadi tempat penyebrangannya ini Sini nanti kalau saya sudah ada rezeki Ini balance ini kan Ini Semua Saya mau buat dapur terbuka saya lah Macam sana tempat masak Tempat masak Sini Kursi makan Jadi macam ini terbuka lah Lepas itu yang ini Saya akan timbun lagi Timbun lagi tanah Tapi sebab kita beli sampai belakang itu Sampai belakang sana So bila nanti sudah selesai Yang ini Saya rasa ini nanti tak payah timbun tanah Yang ke Ini Ha Mau pagar keliling pemirsa Bukan kita tak nak bergaul dengan tetangga Walaupun sebenarnya tetangga saya ini Hanya ada kacang panjang dengan jagung Yang tidak bisa dipanggil untuk bersembang Hanya demi keselamatan lah So anak saya tak payah ke jalan raya bermain Udah gitu kan di depan rumah saya ini Nampak tak pemirsa Di depan rumah saya ini sungai tau Sungai So kalau misalnya saya tak tembok Anak saya nanti main-main Tiba-tiba jatuh ke dalam sungai Atau di samping tu Kolam dalam tau Kolam tu Tiba-tiba dia jatuh ke kolam tu Ha Itu yang bahaya Makanya saya mau tembok keliling Rumah saya ini secepatnya lah Kalau misalkan ada rejeki Beli kereta Boleh letak samping sini kan Nasih luas lah Kuto ni ha Mulak semua ini Mulak-mulak Hai Bye Tahan kah ini tali Entah Oke pemirsa Udah selesai semua kita keringkan kainnya ya Ada yang saya dobel Sebab tak cukup Ha Takpelah ini untuk sementara pun Kira okelah Boleh lah Ya kan Nanti kalau udah Kita beli tempat pengering kain Yang bisitu Macam adik ipar saya punya Senang sikit Betul tak Untuk sementara ini Dua sebuah suami saya pun Kurang sehat So saya pun tak berani Paksa dia pergi keluar Pemirsa dia pun tak sehat Lemas 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 Terima kasih.